Gak mungkin kala itu menurut saya seorang ketua BEM UI itu mendukung kenaikan BBM. Banyak sekali yang muda gaya berpikirnya tua dan banyak juga yang tua berpikirnya muda. Bagi saya, kalau seandainya ada presiden yang berani membubarkan KPK, itu bagus banget. Terima kasih. Saya itu sejak kuliah di Depok, waktu itu memang banyak aktif di organisasi. Walaupun bukan belajar politik. Saya jurusannya fisika bahkan. Saya belajar hukum alam dan bukan hukum-hukum sosial. Kalau disebutnya yang paling masih diingat ya demo-nya apa sekarang? BBM waktu itu. BBM. Maret 2012. SBY. SBY, betul. Nah, waktu itu kita bareng mahasiswa lain, bareng masyarakat menolak kenaikan BBM karena kita masih merasa ekses sosialnya sih yang perlu dipertimbangkan. Secara rasional atau secara ekonomi, saya tentu pro kenaikan BBM waktu itu karena saya tahu hitung-hitungannya negara kita duitnya gak banyak. Gak mungkin kala itu menurut saya seorang ketua BBM UI itu mendukung kenaikan BBM karena masyarakat harus bisa kita bantu dan masyarakat gak punya corong untuk bicara selain aktivis mahasiswa. Tapi pasti beda banget dong dulu aktif di organ kampus gitu dan sekarang di organ partai politik gitu. Tapi bedanya apa sih untuk Waldo? Jadi menurut saya sih beda banget. Memang kalau seandainya banyak yang bilang, oh aktivis masuk ke partai gak idealis gitu. Ketika kita bilang kita idealis justru disini pengen ngujinya gitu loh. Karena kalau idealis itu ngujinya di tempat yang gampang mah ya pasti orang udah tahu itu berhasil. Tapi ada pergolakan batin sendiri gak sih? Karena awalnya idealis dan gak perlu bawa kepentingan orang gitu kepentingan sendiri dan masyarakat. Tapi sekarang harus ada kepentingan partai yang dibawa kepentingan koalisi dan sekarang aktif di kampanye pemenangan juga. Justru disitu menurut saya kita justru idealisme itu harus diperjuangkan di tempat yang berat. Kalau di tempat yang gampang mah mungkin bukan idealisme namanya. Mungkin kampanye atau kempen biasa aja. Jadi ini kasih idealisme Waldo dari awal? Ya publik bisa ngecek. Ya apakah yang saya sampaikan itu sesuatu yang memang kepentingan saya pribadi atau kepentingan masyarakat banyak. Saya pribadi sejak menjadi juru bicara Pak Prabowo dan Bang Sandi, ada kerja yang baik dilakukan Pak Jokowi saya tetap apresiasi. Ada kesalahan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi, saya tetap ngerti. Bagaimana pendapat politisi-politisi senior ketika Waldo Maldini melakukan protes gitu? Misalnya ada pidato perabongan salah atau pidato Bang Sandi yang salah? Well kalau bagi mereka sih beberapa kali saya juga sempat ketemu sama yang senior. Jujur ya kalau saya pribadi nggak ingin membedakan politisi muda sama politisi tua. Karena menurut saya semuanya sama, banyak sekali yang muda gaya berpikirnya tua dan banyak juga yang tua berpikirnya muda. Nah dan saya sangat percaya bahwa politik itu multi segmen. Kalau jika kita hanya mengandalkan suara pemuda doang nggak akan cukup. Baik. Kalau nanya soal awasan, awasan personal ya, kalau dulu memilih partai monotasional apa sih? Karena begini, saya yakin di semua partai politik pasti cita-citanya mulia ya. Saya nggak ingin bilang partai ini bagus, partai ini jelek nggak. Apalagi bagi kami partai monotasional, usia kami baru sekitar 20 tahun. Kenapa memilih PAN waktu itu? Pertama, yang saya pastikan dan saya inginkan ada di partai politik adalah sebuah meritokrasi. Jadi siapapun yang punya kapasitas, siapapun yang punya kapabilitas, mungkin dia bukan siapa-siapa, duitnya nggak banyak, bukan anak orang kaya, bukan anak A, B, C, D, toko-toko, bisa jadi seseorang. Walaupun kita orang biasa, walaupun kita tidak berasal dari mana-mana, namun kita bisa menjadi seseorang. Itu alasan utama kenapa saya memilih partai monotasional. Bagaimana PAN sendiri memandang Faldo? Karena ibaratnya orang melihatkan lo tiba-tiba langsung jadi wasajin gitu. Sebenarnya sih kalau... Di umur yang sangat muda sekali, boleh disebut umurnya berapa? Umur saya masih 28 tahun. Umur 28 tahun itu sebetulnya sebuah prestasi, tapi kita ingin tahu bagaimana partai amarat nasional. Jadi memang saya termasuk salah satu hasil inkubasi dari Pak Zul dan Pak Edi sebagai segen, karena mereka percaya kaderisasi adalah satu hal yang harus dicapai dalam demokrasi. Kalau dibaca mungkin saya termasuk yang cukup beruntung lah di PAN dapat kesempatan ini ya. Dan memang banyak juga kawan-kawan yang masih muda yang sekarang menjadi wasajin juga. Kami yakin anak-anak muda sekarang, saya terutama meyakini bahwa pemimpin Indonesia di masa depan akan lahir dari partai politik. Jadi orang yang bisa mentransformasikan partai ini kan sekarang lembaga paling tidak dipercaya nomor dua dari bawah lah. Namun kalau seandainya partai bisa diubah menjadi sebuah lembaga yang legitimate, lembaga yang mampu menerapkan governance, transparan, kredibel, auditable, dan sebagainya, akan lahir seseorang pemimpin Indonesia. Ada tipsnya nggak sih dari Paulo de Paul ini yang masih sangat muda untuk nggak jatuh pasti sikut-sikut? Tipsnya adalah niat ya, pengen ngapain di sini ya? Kalau pengen kaya sih menurut saya ini bukan tempat yang tepat. Apakah masuk politik harus kaya juga nggak? Karena kalau seandainya nunggu kaya dulu nggak jadi-jadi masuk politik. Karena kan ukuran kaya setiap orang beda-beda. Tentu butuh modal kan? Tentu butuh modal. Nah tentu kita akan mencoba mencari model baru dalam berpolitik. Kalau selama ini kita tahu bahwa politik itu kosnya sangat mahal dan faktanya di Indonesia ini sangat mahal sekali gitu. Nah tentu ini menjadi sebuah PR kita bersama. Keinginan yang kami bawa adalah demokrasi murah. Kita tidak lagi melakukan mobilisasi, namun yang kita ingin ciptakan adalah partisipasi. Dulu saya termasuk orang yang mendukung Pak Jokowi. Oh gitu? Ya, 2014 judul-judulannya ya saya salah satu pentolannya lah di Inggris lah waktu itu. Memang kampanye salah-salahan lebih gampang. Lebih gampang dibandingkan ngomong program. Ya lebih viral gitu. Tapi ketika kita bisa ngomong program dengan baik, dengan komunikasi yang tepat, tentu itu juga bisa jadi viral gitu.